Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami di kolom keempat kelas IF Partai Kurang 9 akan mempresentasikan mengenai Sebelumnya, perkenalkan nama saya Razita Malina dengan NIM 1301-2002-83 Saya Gaya Putri Andeani dengan NIM 1301-120-4050 Saya Rana Salafis dengan NIM 130-120-4485 Saya Satri Aji Permanesiwi dengan NIM 1301-20-4209 Saya Mohd Khalid Abel Alman dengan NIM 130-120-4437 Dan saya Rana Salafis dengan NIM 1301-20-4289 Oke, definisi dari encoder adalah suatu rangkaian logika yang berfungsi untuk mengkonversi kode yang lebih dikenal oleh manusia Dalam kode yang kurang dikenal manusia Encoder merupakan rangkaian yang memiliki fungsi berkebalikan dengan decoder Encoder berfungsi sebagai rangkaian untuk mengkodakan data input menjadi data bilangan dengan format tertentu Encoder ini dalam rangkaian digital adalah rangkaian kombinasi gerbang digital yang memiliki input banyak Dalam bentuk line input dan memiliki output sedikit dalam format bilangan binar Encoder ini juga memiliki 3 jenis Yang pertama adalah encoder 4-2-2 Lalu yang kedua encoder 8-2-3 atau octal to binar encoder Lalu yang ketiga encoder 10-4 atau decimal to BCD encoder Berikut adalah blok diagram dari encoder 4-2-2 Dapat dilihat bahwa yang sebelah kiri merupakan data input dan yang sebelah kanan adalah output Kemudian terdapat tabel kebenaran dari encoder 4-2-2 Dapat kita lihat bahwa jika input pada Y0 sama dengan 1 maka output pada A1 dengan 0 sama dengan 0 Lalu jika input Y1 sama dengan 1 maka output pada A0 sama dengan 1 Lalu yang terakhir jika input Y3 sama dengan 1 maka output pada A1 dengan 0 sama dengan 1 Dari tabel kebenaran encoder 4-2-2 ini didapatkan persamaan sederhananya Persamaan sederhananya ini kan A1 sama dengan Y3 tambah Y2 Nah A1 ini dikatakan true karena diambil dari Y3 ditambah Y2 yang bernilai true Dan yang A0 sama dengan Y3 tambah Y1 juga sama A0 dikatakan true karena Y3 ditambah Y1nya bernilai true Di sini pula terdapat rangkaian digitalnya Yang menjadi input itu yaitu ada Y3, Y2, Y1, dan Y0 Yang menjadi gerbang logikanya kita menggunakan gerbang logika OR Dan yang outputnya ada A1 dan A0 Maka dibacanya ini Y3 dan Y2 input ke gerbang logika OR Menghasilkan outputnya yaitu A1 Lalu Y3 dan Y1 meng-input ke gerbang OR yang di bawah ini Itu meng-outputkan hasilnya itu A0 Dan untuk Y0 sendiri tidak ada outputnya Dan untuk keymap-nya di sini Untuk keymap A1 di sini berdasarkan persamaan sederhananya Nah Y3 di sini 1 dan Y2 di sini 1 Benilainya 1 Nah maka kita itu jika ada Y3 atau Y2 di sini sudah bernilai 1 Maka kita mengisinya 1 Dan selain jika keduanya itu tidak ada bernilai 1 Kita mengisinya 0 saja Dan untuk yang keymap A0 di sini Y3 ditambah Y1 Nah kita itu harus lihat Mencari yang Y3-nya 1 Atau Y1-nya 1 Nah di sini kan ada Y3, sini 1 Dan Y1 di sini 1 maka nilainya juga 1 Pokoknya selagi itu bernilai 1 Maka kita mengisinya itu 1 Dan selain 1 kita mengisinya 0 Oke selanjutnya adalah for two to line priority encoder ya Sebenarnya ini sama kayak yang encoder biasa Cuma bedanya itu kayak prioritisnya aja gitu Misalnya ya kita masuk aja langsung ke tabel kebenarannya nih Misalnya kita menginputkan pada Y0 Y1, Y2, Y2-nya itu 0 Maka outputnya di A1 dan A0-nya Kita yaudah ngapain sih orang inputnya aja nggak ada Yaudah outputnya kayak dengar aja X gitu kan Selanjutnya misalnya kita menginputkan 1 Menginputkan 1 pada Y0 nih Selanjutnya yang lainnya pasti 0 Karena pada encoder itu yang aktif hanya 1 aja di inputannya gitu Lalu outputnya saat Itu dan A1 Nah selanjutnya kita menginputkan pada Y1 Di situ Y1-nya itu 1 Y2 dan Y3-nya itu 0 Dan Y0-nya itu X Don't care Kayak yaudah kan prioritasnya itu ada di Y1 Dan Y0 itu ada di bawahnya Jadi kayak don't care aja gitu Outputnya berarti kita pindahkan Y-nya ada di A0 A1-nya 0 Dan selanjutnya jika kita menginputkan pada Y2 Y2-nya 1 ya Karena prioritasnya sekarang ada di Y2 Udah naik lagi nih Maka yang di bawah-bawahnya Y0 dan Y1 don't care Lalu outputnya A1-nya 1 A0-nya 0 Dan selanjutnya yang terakhir itu Saat prioritasnya tertinggi Kita inputkan di Y3 ya Y3-nya 1 Maka di Y0, Y1, dan Y2 Itu don't care Kayak yaudah ngapain gitu kan Dan outputnya itu A1 dan A0 itu 1 Dan begitu pula V-nya Selanjut Selanjutnya kita masuk ke keymap sama persamaannya ya Kayak misalnya nih Apa dulu nih Misalnya Y0, Y1, Y2, Y3 itu 0 Dan di A1 ini Outputnya itu X Jadi saat Y0, Y1, Y2, Y3 itu 0 Maka kita masukkan ke tabel kebenarannya X Don't care Dan untuk mengisi yang lain itu Sama seperti saat kita membuat keymap pada umumnya Lalu kita mendapatkan persamaannya Dimana persamaannya A1 sama dengan Y3 plus Y2 Lanjut Oke Selanjutnya kita Ingin menggambarkan keymap A0 ya Sama kayak tadi Hampir sama sih Kayak A0 yang pertama tuh Saat inputannya Y0, Y1, Y2, Y3 Sama dengan 0 A0-nya itu X Don't care gitu kan Kayak gak ada inputannya Yaudah outputnya berarti Yaudah ngapain dianggap gitu kan Berarti kita tulis di keymapnya itu Y0, Y1, Y2, Y3 Itu X Selanjutnya Belum Mereka kembali Oke Selanjutnya Selanjutnya lagi ya Jadi itu Saat Ini sebenarnya sama Kayak yang tadi gitu Misinya Cuma disini ada perbedaannya Itu kenapa sih Waktu Y0 Eh saat Y2 dan Y3-nya Satu-satu Kok disitu X gitu kan Itu terjadi Karena Saat Inputan Y2 Y2 sama dengan 1 A0-nya itu kan 0 ya Jadi di Waktu saat Y2 Y3-nya satu-satu Itu tuh 0 Semua ke kanan Tapi saat Y3-nya sama dengan 1 Output di A0 itu Satu Maka Karena ada Penyimpangan gitu Makanya jadi X jengkar aja Tapi Kalau misalnya Pengelombokan dalam Klinik gini Itu kita Anggap satu aja Jadi Persamaan yang didapatkan itu A0 sama dengan Y3 plus Y2-aksen Y1 Y2-aksen ada mana Ingat yang kemarin Y2-aksen itu 0 Oke lanjut Silahkan Ada pun rangkaian digital Dari 4-2 line priority encoder Yang pertama itu Inputnya Y3 Y2 Y1 Dan Y0 Dengan output A1 A0 Dan V Dan Y3 itu Dia masuk ke Gebang logika Or yang pertama Kedua dan ketiga Sedangkan Untuk Y2 Dia masuk ke Gebang logika Node Dan gebang logika Or yang ketiga Lalu dari Gebang Node itu Dia masuk ke Gebang N Yang disitu ada Y1 Y1 juga Dia masuk dari Dia input Ke gebang logika N Dan gebang logika Or yang ketiga Lalu dari Gebang logika N itu Dia masuk Ke gebang logika Or yang kedua Lalu menghasilkan Output A0 Sedangkan Untuk Y0 Itu sendiri Hanya masuk Kepada Gebang logika Ketiga Dan menghasilkan Output V Lanjut Lalu Ada juga Octal-to-bine encoder Dengan Lowest priority-nya D0 Dan Highest priority-nya D7 Maksud disini tuh Dia D0 sampai 7 dengan Jumlah 8 Dan outputnya Adalah 3 Yaitu dari Key 1 Key 0 Key 1 Key 2 Lanjut Ada pun Tabel kebenaran Dari octal-to-bine Encoder itu sendiri Yang pertama Jika Y0 sama dengan 1 Maka A2 Maka A1 A0 Itu sama dengan 0 Jika Y1 sama dengan 1 Maka A0 sama dengan 1 Jika Y2 sama dengan 1 Maka A1 sama dengan 1 Jika Y3 sama dengan 1 Maka A1 dan A0 Sama dengan 1 Jika Y4 sama dengan 1 Maka A2 sama dengan 1 Jika Y5 sama dengan 1 Maka A2 dan A0 Sama dengan 1 Jika Y6 sama dengan 1 Maka A2 dan A1 Sama dengan 1 Jika Y7 sama dengan 1 Maka A1 A2 Dan A0 Sama dengan 1 Nah, dari octal dan two binar encoder ini ada persam sederhananya yang berikut. Nah, agar lebih jelasnya kita lihat dari gerbang logikannya. Kita perhatikan ada tiga output, yaitu A2, A1, dan A0. Yang pertama, A2 merupakan output dari gerbang OR. Yang pertama, yang paling atas. Lalu, A1 merupakan output dari gerbang OR yang kedua. Yang pertama, A0 merupakan output dari gerbang OR yang ketiga, yang paling berdua. Nah, yang pertama kita lihat input dari Y7. Garisnya menuju gerbang OR yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian, A6 menuju gerbang OR yang pertama, dan kedua. Y5 menuju gerbang OR pertama, dan ketiga. Y4 menuju gerbang OR pertama saja. Y3 menuju gerbang OR kedua, dan ketiga. Dan Y2 menuju gerbang OR kedua saja. Dan yang terakhir, Y1 menuju gerbang OR saja. Nah, sehingga dihasilkan persamaan sederhananya yang ada di sebelah kiri. yaitu, A2 merupakan output dari input Y7, Y5, dan Y4. Lalu, A1 merupakan output dari input Y7, Y6, Y3, dan Y2. A0 merupakan output dari input Y7, Y5, Y3, dan Y1. Boleh ke slide sebelumnya lagi. Yang sebelumnya. Kita coba misalkan jika Y7-nya meng-inputkan 1, dan lainnya 0, maka dari gerbang logika, langsung ke persamaan sederhananya, maka outputnya yaitu A2, A1, dan A0 adalah 1. Jika Y6 yang ber-input 1, maka outputnya 1 adalah 1. Sedangkan A0, outputnya 0. Dan seterusnya ber-input sama. Nah, yang terakhir ada encoder TAN2. Atau bisa disebut decimal to BCD encoder. Nah, ini terdiri dari data jelur input 9 line, dan 4 bit output. Pada selanjutnya, terdapat tabel kebenaran decimal to BCD encoder, yaitu, jika input X 0, maka outputnya adalah 0 semua pada Y3, Y2, Y1, dan Y0. Lalu, jika inputnya X1, maka output 1 hanya terdapat pada Y0, dan sisanya adalah 0. Lalu, jika inputnya X2, maka outputnya hanya 1, dan hanya terdapat pada Y1, dan sisanya adalah 0. Lalu, jika inputnya X3, output 1 hanya terdapat pada Y1, dan Y0, dan output 0 terdapat pada Y3, dan Y2. Selanjutnya, jika input kita adalah X4, maka output 1 hanya terdapat pada Y2. Sedangkan output 0 terdapat pada Y3, Y1, dan Y0. Lalu, pada input X5, outputnya 1 terdapat pada Y2, dan Y0. Dan output 0 terdapat pada Y3, dan Y1. Lalu, jika kita meng-inputkan X6, terdapat output 0 pada Y3, dan Y0, dan output 1 pada Y2, dan Y1. Lalu, jika kita meng-inputkan X7, hanya terdapat output 0 pada Y3, dan sisanya adalah outputnya 1. Lalu, yang ke-9, ada input X8, outputnya terdapat 1 hanya pada Y3. Lalu, yang terakhir ada X9, outputnya 1 terdapat pada Y3, dan Y0, dan 0 pada Y2, dan Y1. Next. Lalu, dari tabel kebenaran tersebut, didapatkan persamaan sederhana bahwa Y3 didapatkan dari penjumlahan X8 ditambah X9, Y2 didapatkan dari X4, tambah X5, tambah X6, tambah X7, Y1 didapatkan dari X2, tambah X3, tambah X6, tambah X7, dan yang terakhir ada Y0, yaitu didapatkan dari penjumlahan X1, X3, X5, dan X7, dan X9. Pada setelah selanjutnya, terdapat rangkaian digital dari tabel kebenaran dan persamaan sederhana yang sudah disebutkan pada setelah sebelumnya, yaitu output Y3 didapatkan dari X8, tambah X9, lalu yang kedua ada output Y2, didapatkan dari persamaan X4, ditambah X5, tambah X6, ditambah X7. Yang ketiga ada output Y1, didapatkan dari X2, tambah X3, tambah X6, tambah X7, dan yang terakhir adalah output Y0, itu didapatkan dari penjumlahan X1, tambah X3, tambah X5, tambah X7, dan terakhir X9. Mungkin cukup sekian dari kami, kelompok 4 Enkoder dari IF4409, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!